assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya kemarin sebelumnya saya sudah membahas mengenai beberapa materi SKB untuk rumpun kekomputeran itu seperti ada jaringan komputer ada database pemrograman dan troubleshooting nah dari beberapa komentar itu ada yang meminta untuk membahas soal per materi saja jadi untuk kali ini saya akan khususkan membahas mengenai jaringan komputer langsung saja ke soal yang pertama gambar dibawah ini merupakan jenis topologi jaringan a. bus b. mesh c. star d. ring atau e. tree jawabannya adalah yang c. star star network atau jaringan bintang dalam konfigurasi bintang beberapa peralatan yang ada akan dihubungkan ke dalam satu pusat komputer kontrol yang ada akan dipusatkan pada satu titik seperti misalnya mengatur beban kerja serta mengatur sumber daya yang ada semua link harus berhubungan dengan pusat apabila ingin menyalurkan data kesimpul lainnya yang dituju dalam hal ini bila pusat mengalami gangguan maka semua terminal juga akan terganggu lanjut ke soal yang kedua metode komunikasi dari sebuah host ke semua host yang masih satu jaringan alamat broadcast digunakan dalam komunikasi one to everyone contohnya ERP ethernet lanjut ke soal yang nomor tiga metode komunikasi dari sebuah host ke banyak host yang bergabung dalam grup multi cache yang sama disebut a. unicache b. broadcast c. multicache d. any multicache atau e. peer to peer jawabannya adalah yang c. multicache multicache merupakan metode komunikasi dari sebuah host ke host yang lain yang bergabung dalam grup multicache yang sama alamat multicache digunakan dalam komunikasi one to many contohnya ada video streaming soal nomor 4 organisasi yang mengatur pengalokasian IP address publik adalah a. ISP b. provider c. unicache d. nir atau e. iana jawabannya adalah yang e. iana pengalokasian IP address publik diatur oleh organisasi yang disebut iana atau internet asignate number authority iana bertanggung jawab atas alokasi IP address baik IP versi 4 ataupun IP versi 6 mengalokasikan IP khusus untuk keperluan khusus seperti militer penelitian mengatur dan mendistribusikan IP berdasarkan regional atau negara oke lanjut nomor 5 untuk memudahkan pendistribusian IP publik berdasarkan regional maka dibentukkan organisasi regional internet registri atau RIR di Asia yang disebut A. Afrinik B. Epnik C. Airin D. Letnik atau E. Rip NCC jawabannya adalah yang B. Apnik jadi untuk memudahkan pendistribusian 5 IP publik berdasarkan regional maka dibentuklah 5 organisasi yang disebut RIR untuk Afrika, Afrinik, Asia Epnik, Kanada, USA, dan beberapa pulau Karibian itu Arin untuk Amerika Latin dan pulau Karibian yang lain itu Lagnik kemudian Eropa kemudian Central Asia itu RIP NCC lanjut ke soal nomor 6 berikut ini yang termasuk ke dalam IP private kelas B adalah A. 10.0.0.1 B. 172.16.0.223 C. 172.32.0.225 D. 192.168.1.1 C. 192.168.2.1 jawabannya adalah yang B B. 172.16.0.223 jadi untuk yang A itu masuknya kelas A sedangkan yang C itu tidak masuk kemana saja karena untuk yang kelas B itu hanya sampai 172.31.225.225 untuk yang D itu kelas C E juga kelas C IP private punya aturan alokasi IP versi 4 sesuai standar internasional ketika Internet Engineering Tax Force atau ETF telah menunjuk Internet Assignate Number Authority atau IANA untuk mengalokasikan IP versi 4 untuk jaringan private yang diterbitkan dalam RFG 19.18 dibagi menjadi 3 kelas yaitu kelas A 10.0.0.0 sampai dengan 10.255.255.255 kelas B 172.16.0.0 sampai dengan 17.31.255.255 dan kelas C 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255 lanjut ke soal nomor 7 Ethernet terbagi menjadi 4 jenis berdasarkan kecepatan Ethernet yang biasa disebut dengan 10 Geek memiliki kecepatan A. 10 MBS B. 100 MBS C. 100 MBS D. 10.000 MBS atau E. 100.000 MBS jawabannya adalah yang D. 10.000 MBS Ethernet terbagi menjadi 4 jenis yakni sebagai berikut 1. 10 MBS atau 10 Mbit per detik yang sering disebut sebagai Ethernet yang kedua 100 MBS atau sering disebut sebagai Fast Ethernet kemudian untuk yang 1000 MBS atau 1 Gigabit per detik yang sering disebut sebagai Gigabit Ethernet nah sedangkan untuk yang 10.000 MBS itu disebut 10 Geek lanjut ke soal nomor 8 sebuah kode unik atau alamat yang dimiliki setiap perangkat keras yang terhubung ke jaringan komputer disebut A. IP Address B. MAC Address C. TCP D. Netmax atau E. Subnet jawabannya adalah yang B. MAC Address MAC Address adalah singkatan dari Media Access Control Address merupakan sebuah kode unik yang diberikan untuk tiap bagian dari perangkat keras yang terhubung ke jaringan internet misalnya nickcard, router, dan perangkat lainnya nomor 9 apa perbedaan dari hub dan switch A. Hub lebih handal daripada switch B. Hub mampu mengenali alamat menerima paket data sedangkan switch itu tidak C. Hub mengirimkan paket data ke semua port yang terhubung sedangkan switch dapat mengenali penerima paket data melalui MAC Address D. Switch mampu mengirimkan paket data sedangkan hub tidak E. Switch mengirimkan paket data ke semua port yang terhubung sedangkan hub mampu mengenali alamat menerima paket secara tepat jawaban yang tepat adalah yang C. Hub mengirimkan paket data ke semua port yang terhubung sedangkan switch dapat mengenali penerima paket data melalui MAC Address Hub adalah perangkat jaringan yang mengirimkan paket data ke semua port yang terhubung ke hub sehingga paket data sampai pada tujuan sedangkan switch adalah perangkat jaringan yang mendistribusikan paket data langsung sampai ke tujuan antar komputer dalam jaringan serta memiliki fungsi untuk mengenali topologi jaringan pada banyak layar OC coba teman-teman perhatikan gambar hub berikut ini jadi untuk hub misalkan pada satu komputer itu ingin mengirimkan file maka dia secara otomatis akan mem-broadcast atau mengirimkan data itu ke semua komputer yang terhubung dengan hub tersebut seperti pada contoh gambar nah sedangkan untuk switch dia mampu mengenali alamat dari penerima file maka ketika satu komputer ingin mengirimkan suatu file ke komputer lain dia akan langsung meneruskan ke alamat tersebut tanpa mem-broadcast atau tanpa mengirimkan file tersebut ke komputer yang tidak berhak jadi untuk kasus ini switch dirasa lebih aman atau lebih unggul daripada hub dari segi keamanan dan dari segi lainnya oke lanjut ke soal nomor 10 pada standar OC terdapat 7 layar pada lapisan layar ketiga adalah A. physical layer B. data link layer C. network layer D. transport layer atau E. session layer jawabannya adalah yang C. network layer network layer akan membuat header untuk paket-paket yang berhasil informasi IP baik IP pengirim atau IP tujuan data pada kondisi tertentu layar ini juga akan melakukan routing melalui internet networking dengan menggunakan router dan switch layer 3 perhatikan gambar jadi pada OC layer itu terdapat 7 lapisan dari lapisan yang terbawah yaitu ada physical kemudian yang kedua data link ketiga network keempat transport kelima session keenam presentation dan yang terakhir adalah application untuk physical layer bekerja dengan mendefinisikan media transmisi jaringan metode pensinyalan sinkronisasi bit arsitektur jaringan topologi jaringan dan penghabian layer data link itu berfungsi menentukan bagaimana bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame untuk network layer sudah saya jelaskan tadi kemudian transport layer ini akan melakukan pemecahan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut pada paket-paket data tersebut sehingga dapat disusun kembali ketika sudah sampai pada sisi tujuan kemudian layer kelima yaitu session layer session layer akan mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat dipelihara atau dihancurkan di layer ini ada protokol name recognition nfs dan smb layer 6 presentation layer layer ini bekerja dengan mentranslasikan format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang bisa ditransmisikan oleh jaringan yang terakhir yaitu application layer merupakan layer dimana terjadi interaksi antarmuka yang user dengan aplikasi oke terima kasih sekian dulu pembahasan kita kali ini mengenai jaringan komputer untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai pemrograman semoga dengan pembahasan soal-soal ini teman-teman dapat gambaran atau dapat manfaatnya sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh